Terima kasih telah menonton! 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 oleh piano dan gitar tua, sehingga membuatku bagaikan pangeran dangdut yang kehilangan tongkat Dek Barah aku sadar diantara kita berbeza kasta aku orang termiskin di dunia yang tidur hanya di gubuk bambu yang makan hanya sepiring berdua dengan boneka dari India kadang-kadang ditemani oleh jackpotku boneka cantik Dek, dari India boleh dilirik Dek, tak boleh dipegang tapi percayalah Dek Barah cintaku selalu untuk selamanya jangan kau cinta sama bangku ada itu hebat hebat memang rayuanmu maut menyesatkan Dek Barah ucapanmu semua mencetak lagu-lagu dangdut itu tidak kreatif kreatif sangat kreatif bahkan kat mana kau bahkan kata-kataku itu sangat persuasif objektif objektif otomatif positif dan yang paling penting tidak primitif seperti kau eh bangkualah kau tahu aku ini ibarat sebuah sungai sedangkan sedangkan Dek Farah ibarat air yang mengalir di dalam sungai sementara kau bangkualah ibarat tai yang selalu mengotori air yang ada di dalam sungai baiklah kalau begitu sekarang sekarang Dek Farah saatnya dan dibawa kru-nya kau memilih aku atau lem itu yang kau cinta oi salah itu salah kenapa lem itu apa abang kuala yang dipilih Dek Farah ya Dek Farah sekarang saatnya memilih saatnya membuat tekan lem itu atau tekan bangkualah baiklah Dek Farah aku tahu kau bingung memilihnya karena ada emas diantara tai yang terkutuk sekarang aku yang memberi syarat sekarang aku pulang apabila kau memanggil namaku berarti kau pilih aku tapi apabila kau diam berarti kau pilih abang kuala ini aku tahu Farah kau akan memanggil nama aku kenapa pula tidak dipanggil aku apa Dek Farah itu betul-betul memilih si abang kuala kaki kucing itu janganlah ayolah Dek Farah ya sudah lah kalau memang Dek Farah lebih memilih abang kuala aku mengalah saja lebih untuk hari ini tidak salah pilih ayo kita berangkat ke BAH LIGAI CINTA ASMARA duduk duduk tapi tunggu dulu berhubung kita belum murim abang cari penghalang dulu ya tunggu disini kulangan mas apa Dek Farah sudah buta masa dia pilih orang yang hitam kayak gitu Dek Farah berhubung kita belum murim harus ada penghalang di antara kita untuk sementara jangan dengarkan abang kuala walaupun abang hitam tapi hitam seperti kopi banyak yang cari kalau putih seperti santan setelah itu empasnya dibuang ke belakang rumah ayo pegang Dek Farah pegang duduk Dek Farah tapi ingat aku masih banyak cara untuk menuju rumah tunggu saja kau lintu ini urusan belum selesai awas hei lemdow aduh wak lemon pula lepas sama harimau jumpa sama cacing pula cacing afrika pula kangkung rebus rumah kau nenek-nenek lemari setan hei lemdow turun di kau turun kau mana turun turun kau aduh 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 ada wak liman berapa kali ayah katakan sama kamu jangan kamu dekati si lemdow itu gorobat tua itu masih juga bandel kamu kamu tidak dengar kata-kata ayah sedikitpun kalau kau memang kebelet kawin ayah sediakan kau pangeran dari India yang mirip dengan yang mirip dengan syarukam namanya syarukim kenal kau sama syarukim iya iya maafkan farah maaf maaf tidak ada maaf bagimu sekarang kau pulang biar aku yang urusin yang terutu apa kau lengah lagi pulang ayah apa ayah nenek kau pulang kau pulang aku nak belum aku cincang nanti kau eh kamu ke mana itu lewat sana ke mana si parah pula kamu ha 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 lemdu mana lemdu du orang ajar Terima kasih. 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 Dadah, dadah, dadah. Dadah, dadah. Pulang terus. Pulang terus. Terima kasih. 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 Terima kasih.